Kita ke informasi selanjutnya, Bareskrim Polri sedianya memanggil 10 orang pengurus Ponpes Al-Zaitun beserta anak Panji Gumilang untuk dimintai keterangan dalam mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Dirtipit Deksus, Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wisnu Hermawan menjelaskan sedianya memanggil 10 orang pengurus Ponpes Al-Zaitun serta anak Panji Gumilang untuk dimintai keterangan hari ini dengan pendugaan TPPU dan indikasi korupsi. Pemanggilan saksi ini dilakukan dalam rangka penyelidikan dan analisis terkait transaksi mencurigakan terkait Panji Gumilang yang merupakan hasil koordinasi polisi dan PPATK. Sampai saat ini PPATK memblokir 259 rekening atas nama Panji Gumilang dan semua rekening tersebut dalam keadaan aktif sebelum dibekukan. Terima kasih. Lantas ada informasi terbaru apa dari Baris Krim Polri, rekan kami Adi Mulya sudah siap mengabarkan diri sana Adi silahkan dengan laporan Anda Ya baik Caca dan juga Pemirsa memang sedianya Baris Krim Polri melakukan pemanggilan terhadap 10 orang saksi di pekan ini 8 diantaranya akan dipanggil di hari ini yang terdapat keduanya kemudian anak kandung dari Panci Gubilang Dan kedua lainnya jadi total ada 10-8 hari ini dan 2 lainnya akan rencananya dipanggil esok hari Namun tidak sesuai jadwal ternyata 8 orang yang dilakukan pemanggilan di hari ini Mangkir dan tidak hadir dalam pemanggilan yang dilakukan oleh Baris Krim Polri Nah untuk anak-anak dari Panci Gubilang ini dipercaya merupakan pimpinan dari Yayasan Pesantren Indonesia Yang berinisial IP merupakan ketua dari Yayasan Pesantren Indonesia Dan yang kemudian berinisial AP ini merupakan sekretaris dari Yayasan Pesantren Indonesia Nah dalam pemanggilan ini kedua pihak anak dari Panci Gubilang ini diduga memiliki pengetahuan kuat Mengenai apa yang sebetulnya terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang Yang selama ini diusut oleh Baris Krim Polri terhadap saudara Panci Gubilang Dalam hal ini Baris Krim Polri juga telah melakukan koordinasi kepada PPATK dan juga pihak terkait Mengenai rekening-rekening yang diduga adanya transaksi mencurigakan sejumlah 259 rekening dari saudara Panci Gubilang Nah untuk atas dari, maksud kami atas tidak hadirnya 8 orang saksi yang dilakukan pemanggilannya hari ini Baris Krim Polri kemudian melakukan penjadwalan ulang kepada para saksi untuk hadir pada tanggal 28 Juli 2023 Sementara untuk dua pihak lainnya yang diagendakan akan hadir besok beberapa komisaris dari sebuah perusahaan Kami belum menerima informasinya apakah besok akan datang sebagaimana mestinya atau tidak hadir Belum ada ketentuan dan konfirmasi lebih lanjut Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan intinya orang-orang atau pihak-pihak yang dilakukan pemanggilan tidak hadir Dan akan dijadwalkan ulang oleh Baris Krim Polri di tanggal 28 Juli 2023 tepatnya di hari Jumat Begitu Caca Begitu Caca